Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Berita duka para pemirsa semuanya Fatimah Sofatul Asagofiyah Atau Yasmin binti Habib Zainal Abidin Asagaf Yang berumur 5 tahun meninggal dunia Hari Kamis 29 Juli 2021 Yasmin merupakan cucu dari Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Ini tentu berita duka untuk kita semua Pantauan dari media online Deretan karangan bunga ucapan Bela Sungkawa pun Terlihat berjejer di kediaman Habib Zainal Abidin Asagaf Saya wali kota Pekalongan mengucapkan Bela Sungkawa atas meninggal dunia Fatimah Sofatul Asagofiyah Atau Yasmin binti Habib Zainal Abidin Asagaf Semoga adik Yasmin Husnul Khotimah Kata wali kota Pekalongan Ahmad Afzan Arselan Junaid Kepada media online Yasmin merupakan anak nomor 4 Dari Habib Zainal Abidin Asagaf Aaf panggilan akrabnya wali kota Pekalongan Berharap keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran Dan proses pemakaman semuanya dilancarkan Saya tadi sudah ketemu Habib Zainal Abidin dan Habib Lutfi Beliau-beliau kuat dan sudah mengikhlaskan atas kepergiannya adik Yasmin Pihaknya menambahkan Yasmin meninggal dunia sekitar pukul 2 dini hari Yaitu pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Rencananya adik Yasmin akan dimakamkan di TPU Sapuro Kota Pekalongan Maramilsa ini adalah berita yang mengakitkan Tetapi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan Diberi ketambahan dan kesabaran yang luar biasa Banyak sekali kita mendengar berita-berita meninggal dunia Baik itu yang sudah sepul Maupun yang masih usia produktif Dan juga banyak anak-anak Di saat-saat sekarang baik itu mungkin karena wabah atau bukan Tapi intinya adalah bagaimana kita memaknai Kematian ini sebagai nasihat yang terbaik untuk kita Yang masih hidup ini Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya Dengan itu kita yakin bahwa Takdir Allah SWT Yaitu salah satunya berupa kematian Adalah tidak bisa ditunda Tidak bisa dipercepat Yang itu semua adalah atas kehendak Allah SWT Di dalamnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Di dalamnya banyak sekali hikmah Yang bisa kita ungkap Tapi intinya Kekuasaan Allah SWT Tidak terbantahkan Kekuasaan Allah SWT Sesuai dengan kehendaknya Jadi ini adalah merupakan Renungan sebenarnya untuk kita semua Agar bisa mengambil ibruh Maghzah Hikmah Sebanyak-banyaknya Maka mudah-mudahan kita semua Khusnul Khotimah Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih para pemirsa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih